Fakta sejarah seputar kematian Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama proklamator kemerdekaan Indonesia 1. Penyakit Ginjal Kesehatan Soekarno mulai menurun sejak Agustus 1965 silam Untuk diketahui, kematian Soekarno disebabkan salah satunya karena penyakit gangguan ginjal Sebelumnya, ia juga sempat melakukan perawatan intensif di Wiena, Austria pada tahun 1961 dan 1964 silam Prof. Dr. Dr. K. Vellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wiena mengatakan Jika ginjal kiri Soekarno seharusnya diangkat, namun ia menolak dan memilih proses pengobatan tradisional Nah, pada akhirnya, ia bertahan selama 5 tahun sebelum kemudian menghembuskan nafas terakhir 2. Penjagaan Ketat Sebelum kematian Soekarno pada 21 Juni 1970, ia juga mengalami pengasingan pada 16 Juni 1970 di Wismayaso Pada kondisi tersebut, kekuasaannya juga mulai berkurang dan dikatakan dalam keadaan darurat Sudah dalam keadaan sekarat, Bung Karno juga memperoleh pengawasan yang sangat ketat Dalam buku Soekarno, Panji Cerita dijelaskan jika keluarga juga dipersulit untuk bertemu dengan Soekarno Sejumlah alat penyadap juga terpasang di dalam rumah Rupanya singa tua yang sakit-sakitan dalam sangkar berlapis ini masih menakutkan bagi Jenderal Cuarto Tulis buku itu Soekarno kemudian ditempatkan dalam sepetak kamar yang berpenjagaan berlapis di sebuah rumah sakit Pada Sabtu 20 Juni 1970, kesehatan Soekarno terus memburuk dan kesadarannya berangsur-angsur menurun Tiga, sekedar sarapan nasi dan kecap saja ditolak Salah satu momen sebelum kematian Soekarno yang banyak orang tak ketahui adalah sulitnya ia ketika memperoleh makanan Ini dijelaskan dalam buku Malui Selehan, penjaga terakhir Soekarno yang diterbitkan Kompas 2014 silam Dalam buku tersebut, jika Soekarno meminta sarapan roti bakar seperti biasanya, kemudian langsung dijawab pelayan Tidak ada roti, Soekarno menyaut Kalau tidak ada roti, saya minta pisang Dijawab itu pun tidak ada, karena lapar Bung Karno meminta nasi dan kecap saja Lagi-lagi pelayan menjawab nasi tidak ada bakar Pada akhirnya, Soekarno berangkat ke Bogor untuk mendapatkan sarapan di sana Empat, pesan terakhir kematian Soekarno Ada momen dan saat terakhir kematian Soekarno yang tak bisa dilupakan oleh anak-anaknya Pada Minggu 21 Juni 1970, Bung Karno mengalami tak sadarkan diri Dokter yang merawat Bung Karno, Mahar Marjono, lantas menghubungi keluarga Bung Karno untuk memberi tahu kondisi kesehatannya Pada jam 7 pagi, dokter Mahar kemudian membuka kamar ruang Bung Karno Anak-anak Bung Karno kemudian masuk ke ruangan rawat dan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada dokter Mahar Meski demikian, dokter Mahar tak berani menjawab, hanya menggelengkan kepalanya sendiri Tak beberapa saat kemudian, suster mencabut selang makanan dan alat bantu pernapasannya Anak-anak Soekarno kemudian mengumandangkan takbir Megawati kemudian membisikkan kalimat sadar di telinga sang ayah Soekarno yang masih bisa mendengarkan ucapan Megawati berusaha mengikutinya 5. Sosok istri hingga ajal kematian Soekarno Memiliki beberapa istri dan anak dari hasil pernikahannya di samping Hartini, Soekarno mengembuskan nafas terakhirnya Pernikahan Bung Karno dan Hartini diawali oleh pertemuan keduanya di Candi Prambanan, Yogyakarta Saat itu, Bung Karno sedang melakukan kunjungan kerja Sementara dari sumber yang lain, pertemuan di Candi Prambanan itu merupakan kelanjutan cinta Pandangan pertama setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota Salatiga setahun sebelumnya Soekarno meminang Hartini yakni jana 29 tahun dengan 5 anak Hartini mempertahankan statusnya hingga akhir kematian Soekarno Soekarno mempertahankan statusnya hingga akhirnya 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 Soekarno mempertahankan statusnya hingga akhirnya